. Sedang dalam keadaan kosong, rumah Masamah, warga Kampung Cibuntu II, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, di Lalap Sijago Merah. Kejadian tersebut, terjadi pada Sabtu, 3 Agustus 2024, sekitar pukul 7.30 WIB, yang di mana api sangat cepat menjalar ke setiap penjuru ruangan sehingga menjadi mudah membesar. Menurut informasi yang dihimpun, api awalnya diketahui oleh seorang distributor air isi ulang galon, yang sedang lewat ke depan rumah tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi, melalui Komandan Pos Damkar Surade, Widi Sukardi Gofar mengatakan, api diduga berasal dari atap rumah. Kebakaran tersebut diduga akibat dari korsleting listrik yang berada di atap rumah, sehingga memunculkan percikan api yang mudah membakar bagian atap rumah saat pemilik sedang keluar. Meski terkendala lokasi yang sempit, dengan dibantu satu unit mobil pemadam dari Pos Damkar Jampang Kulon, akhirnya api bisa dipadamkan dengan kurun waktu 45 menit. Kami mendapat laporan kebakaran di daerah Sibuntu, letaknya di kampung Sibuntu II, yang terjadi di rumahnya Bapak Amas. Diperkirakan itu awal kebakaran itu dari konserting listrik pada pukul 7.50an lah. Kami mendapat telpon dari warga bahwa ada kebakaran di sini. Kami meluncurkan unit Pos-Pos Surade dan meminta BKO unit Pos-Pos Jampang untuk membantu penanganan kebakaran karena di sini itu padat penduduk. Kebetulan menurut keluarga yang menempati, dia lagi pergi keluar posisi rumah itu dalam keadaan kosong. Untuk pemadaman itu, kami melaksanakan pemadaman itu sekitar 10 menit dan penyisiran sekitar 35 menit. Untuk kesulitannya mungkin ini aja, karena jalan sempit unit tidak bisa masuk ke TKK. Dengan adanya peristiwa ini, pemilik rumah mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Chandra Saputra, melaporkan.